Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal SLP. Jadi inilah chartnya SLP USDT di time frame 1 hari teman-teman. SLP di perdagangan hari ini itu masih dalam fase sideways ya. Jadi ada di kisaran 0,00531. Jadi sideways setelah dia berhasil mempertahankan area support di 0,00419. Jadi sekarang ada di 0,0051. Oke, jadi sudah bisa dibilang cukup aman untuk SLP sementara ini. Kalau kita lihat dari pergerakan MACD, teman-teman bisa melihat disini sudah mulai ada histogram hijau ya. Dan diikuti juga dengan bull cross atau golden cross untuk MACD-nya. Which is ini merupakan tanda bahwa market ada potensi untuk mengalami rebound sesaat. Meskipun nanti ujung-ujungnya pasti kena banting lagi. Nah, tentunya market-market dengan kondisi rebound, ada potensi rebound seperti ini bisa kita manfaatkan. Terutama buat teman-teman yang mau scalping ataupun mau trading jangka pendek di market. Nah, untuk SLP ini memang coin-nya itu atau token-nya ini downtrend ya. Kalau kita lihat memang dari pergerakan dari awal SLP itu ada memang cenderung pergerakannya turun teman-teman. Jadi sudah sering aku bahas juga di channel kalau SLP ini merupakan token dengan unlimited supply. Jadi supply-nya itu tidak terbatas meskipun belakangan memang dari developer sendiri untuk game X-Infinity-nya sudah mulai dikurangi ya untuk SLP-nya. Sehingga mungkin pengurangan token yang beredar di market ini akan bisa memperbaiki harga dari SLP sendiri. Nah, tapi SLP juga punya kegunaan yang hanya di dalam game saja. Kalau di luar game, SLP ini tidak punya kegunaan. Sehingga semakin sedikit orang yang menggunakan token-nya, tentunya ini bisa menyebabkan token ini kurang diminati teman-teman. Karena basically yang membuat harga naik dan turun itu adalah supply and demand permintaan dan juga penawaran. Kalau permintaannya tinggi, harga coin-nya itu bisa naik. Tapi kalau permintaannya rendah, harga coin-nya juga akan turun. Cenderung stabil ataupun turun. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, seperti apa SLP dan apakah SLP masih ada potensi untuk naik? Pertama-tama tetap disclaimer. Karena video ini kita bersifat analisa ya. Kita menggunakan masa lalu untuk kita bisa melihat potensinya di masa depan. Nah, aku tentunya akan menggunakan masa lalu dari SLP sendiri. Seperti apa tanda-tanda SLP itu mengalami pump. Kayak gini teman-teman. Jadi SLP kalau kita lihat dari time frame daily itu sudah beberapa kali juga nge-pump ya. Di sini ada pump. Di sini nge-pump. Sebelumnya juga pernah. Tapi kita akan pakai yang contohnya di 2021 bulan November. Nah, 2021 bulan November. Ini teman-teman bisa lihat SLP nge-pump tembus dari ataupun menembus EMA 99. Di sini aku pakai indikator EMA 99 yang garis warna biru ini. Nah, indikator ini berfungsi buat kita tahu area taking profit kita ketika SLP nge-pump. Contohnya kayak gini. Karena SLP ini cenderung pergerakannya rapi. Dan dia nggak pernah berada di atas ataupun closing di atas dari EMA 99. Teman-teman bisa lihat ketika SLP nge-pump. Dia malah turun lagi. Di sini dia sudah drop parah. Nge-pump. Cuma kena EMA 99 terus turun lagi. Di sini di bulan April nge-pump. Berhasil tembus. Closing. Tapi candle berikutnya itu jadis merah dan turun lagi. Maka jika demikian, ini adanya kita bisa melihat potensi kalau SLP masih berpotensi untuk nge-pump teman-teman. Sampai mana? Tentunya bisa sampai testing saja untuk EMA 99. Jadi itu fungsi dari EMA 99 untuk target profit si SLP. Nah, kapan itu terjadi? Kita nggak tahu teman-teman. Kalau teman-teman tanya kapan itu aku nggak tahu. Tapi yang pasti tanda-tandanya itu kita bisa lihat dari MACD. Nah, di sini aku sudah ada ya indikator sub, yaitu MACD, Moving Average Convergence Divergence. Nah, kalau kita perhatikan di sini, MACD itu akan mengalami golden cross bersamaan dengan nge-pump-nya SLP. Jadi ada di beberapa momen. Teman-teman bisa perhatikan yang hijau ini adalah histogram atau kita bilang gunung lah. Ini adalah gunung, kalau dia warna merah itu adalah lembah. Atau mungkin palung. Ya, di bawah laut gitu ya. Nah, ketika pergerakan dari indikator ini, ini adalah line-nya. Jadi ketika pergerakan line ini naik, teman-teman, naik. Maka SLP itu meskipun pergerakannya sideways ataupun turun, sebenarnya dalam beberapa menit itu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Jadi contohnya di sini ya, ketika pergerakannya itu naik, SLP ini cenderung turun. Turun ya. Nah, tapi ketika dia sudah di sini, teman-teman, ketika dia sudah mendekati permukaan di sini, itu harganya malah naik, teman-teman. Di sini naik, nge-pump, tembus. Tapi setelah itu dead cross, market drop. Ya kan? Nah, kemudian di sini di bulan Januari 2021, juga kita bisa lihat bagaimana indikatornya naik. Tapi pergerakan daripada SLP justru drop. Nah, tapi ketika pergerakan dari indikator MACD ini, yang garis ini naik, mendekati permukaan di sini, SLP itu nge-pump, teman-teman. Jadi pola-pola seperti ini bisa kita lihat dan juga manfaatkannya. Nah, kemudian sama juga ketika di sini. Jadi di sini ketika pergerakannya itu kembali mendekati permukaan di sini. Jadi antara gunung dan juga palung ini, di sini kan ada permukaannya. Permukaan yang netral. Jadi ketika dia sudah mendekati permukaan yang netral untuk lainnya itu, SLP nge-pump. Nah, berarti kalau kita menggunakan data historis seperti itu, di sini kita mungkin bisa melihat potensi kalau SLP nggak akan nge-pump dalam jangka waktu yang dekat. Artinya dia masih butuh waktu. Untuk si MACD dari garisnya ini ya. Jadi ini aku coba gambar aja kira-kira. Nah, kira-kira nanti dia akan. Nggak logis juga. Oke, kira-kira nanti akan seperti ini. Dan di sini kita akan menunggu terjadinya golden cross. Mungkin dia bisa naik sampai permukaan di sini ya. Nah, ketika dia pergerakannya itu sudah mendekati permukaan di sini, barulah mungkin kita yang suka spekulasi itu bisa mulai untuk masuk ke SLP. Jadi, kita harus menunggu dia sampai dekat-dekat permukaan di poin ini. Poin 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kalau di sini kan dia masih di bawah ya. Bahkan, kesempatannya untuk naik itu nggak selalu ada. Bisa jadi SLP justru drop. Turun, 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 turun. Tapi ketika memang lain dari MACD ini sudah dekat dengan permukaan, itu ada potensi dia naik, teman-teman. Jadi, kalau dalam jangka waktu dekat, tentunya kemungkinan besar SLP nggak akan naik. Jadi, kalau kita menduga-duga nih, kira-kira kapan, mungkin di bulan Juni atau Juli, itu sangat berpotensi line daripada MACD-nya itu sudah naik. Kalau demikian, maka ya, teman-teman bisa untuk prepare apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari tempering 4 jam, untuk SLP ini sideways, datar, flat. Ya, kurang begitu bagus sih sebenarnya. Flat seperti ini itu kurang oke ya kalau kita lihat. Cuman, dalam kondisi kayak gini, mungkin SLP juga akan tetap patuh sama MA99 yang sangat dia patuhi nih. Jadi, pergerakan cenderung downtrend dan SLP ini cenderung jarang-jarang sekali untuk tembus MA99 di tempering 4 jam. Berarti, jika demikian, maka ada potensi SLP nanti akan bisa untuk menyentuh area MA99-nya ketika dia turun. Jadi, kalau menurut aku pribadi, SLP ini berpotensi untuk mengalami fase sideways yang sangat panjang. Mungkin dia nggak akan drop dari 0,0041. Cuman, kita masih harus melihat seperti apa ya kondisi daripada market. Ya, sementara SLP sih sideways aja. Nggak terlalu gimana-gimana. Nggak terlalu menarik juga untuk kita. Jadi, tetap untuk stay away kalau kalian belum masuk market. Jadi, kita hanya bisa berdoa. Semoga market bisa rebound dulu. Setidaknya bisa testing-testing area-area resistance yang di mana itu jadi tempat kita untuk exit market. Untuk SLP, ini ya. Untuk area dari resistance-nya di 0,0094. Itu kesempatan kita buat close atau keluar dari market. Dan juga untuk area support-nya seperti yang aku bilang di 0,00431. Oke, untuk SLP sekian aja. Sideways dulu. Jangan dulu banyak trading. Kalau data lanjut punya gimana, ya tunggu aja. kapan SLP nge-pump teman-teman exit dari market. Sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan kita punya komentar diskusi di Telegram. Boleh join juga. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre. Makasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax